Halo Sobat di ND Workshop Video ini adalah sambungan dari review cordless chainsaw Bull BL510 yang memiliki beberapa kekurangan diantaranya tidak adanya handle sehingga tangan kiri kita terpaksa harus memegang bagian handguard seperti ini yang mana ini sangat berbahaya atau memegang bagian baterai seperti ini bahkan yang lebih berbahaya lagi kalau kita secara tidak sengaja memegang bagian bawah dari cover rantai chainsaw yang terdapat lubang besar disana sehingga jari kita bisa saja terkena chainsaw untuk itu kita bisa memasang handle bawaan mesin gerinda pada unit ini upgrade selanjutnya adalah dengan mengganti bar dan rantai 10 inch bawaannya dengan bar dan rantai berukuran 11,5 atau 12 inch supaya bisa memotong pohon dengan diameter lebih besar lagi seperti ini nah gimana caranya dan bagaimana juga hasilnya pastikan kalian simak videonya sampai selesai buat yang belum nonton video sebelumnya saya sarankan kalian lihat dulu review lengkap produk ini ya cek linknya di deskripsi jangan lupa subscribe di andy workshop enjoy the video oke kita kembali di bengkel dulu ya kita akan melakukan beberapa modifikasi pada unit cordless chainsaw bull BL510 terutama dari kekurangan di bagian safety dan kenyamanan operator disini kita gak akan bahas produknya ya makanya buat yang belum menonton video review dan unboxingnya sebaiknya kalian lihat dulu supaya nyambung informasinya linknya saya cantumkan di deskripsi atau bisa langsung kalian klik link di pojok atas buat yang sudah nonton part pertama yuk langsung kita mulai video upgrade nya oke teman teman langsung aja ya kita mau buat besi pangkon untuk handle nya dulu buat yang memungkinkan dibuat tempat nempel plat besi hanya dua ini ya kita buatkan ring dulu supaya plastik bodi yang berwarna hitam ini gak pecah ketika kita kencangkan murnya dudukan posisi murnya ini cekung lebih dalam dari bodinya sehingga harus diganjal ring seperti ini saya yakin kalian bisa bikin yang lebih rapih daripada saya nah kalian bisa gunakan handle gerinda atau bor ya mungkin jarang kepake ini saya punya yang dari nrt memang jarang saya pake saya manfaatkan untuk handle nya chainsaw seperti ini oh iya untuk plat chrome lubang lubang ini juga gak susah carinya kalian bisa beli di toko aksesoris sepeda motor mereka banyak jual plat seperti ini biasanya buat pangkon-pangkon modifikasi ini saya dapat yang tebalnya 2,2mm lumayan kokoh nih dalam mengupgrade bar dan rantai chainsaw kalian bisa pasang sampai yang berukuran 12 inch karena disini saya punya yang 11,5 inch dan jarang saya pakai karena ribet juga harus bongkar pasang ke mesin gerinda akhirnya ya saya pasang di cordless chainsaw bull bl510 ini gak ada yang perlu dimodifikasi disini karena dudukan dan gear penggeraknya sama persis gampang sekali nih oke semuanya udah lengkap saatnya kita rakit selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman sudah selesai dengan adanya handle ini 2 masalah terpecahkan yang pertama tangan kiri kita gak rawan masuk ke lubang di bawah bodi chainsaw yang di dalamnya terdapat rantai chainsaw bergerak dan sangat berbahaya dan masalah ketidakseimbangan titik berat chainsaw yang cenderung miring bisa kita luruskan dengan mudah menggunakan handle yang aman dan nyaman ini handle juga berguna untuk pemotongan secara vertikal dan horizontal upgrade ukuran bar dan rantai dari 10 inch ke 11,5 inch juga akan menambah kapasitas potong mesin chainsaw ini tampilannya juga makin keren dan profesional ya langsung aja kita coba kebetulan ada objek cabang pohon makadamia dengan diameter 30 cm yang arah tumbuhnya mengganggu parkiran di tempat kami selamat menikmati 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 selamat menikmati